Pemirsa aksi tipu-tipu dengan menyamar sebagai anggota aparat penegak hukum kembali terjadi. Kali ini pelaku terbilang berani karena membual sebagai perwira tinggi polisi bintang 3. Lalu bagaimana pelaku beraksi? Selengkapnya dalam ulasan khas ragam perkara. Sepandai-pandai tupai melompat, sekali waktu jatuh juga. Muka padidik pantas dilekatkan pada Yusuf Daiman yang mengaku-ngaku sebagai anggota polisi. Tak tanggung-tanggung, pria 41 tahun itu bahkan mengaku-ngaku sebagai perwira tinggi perpangkat Komisaris Jenderal Polisi alias Pintang 3. Namun lidahnya mendadak keluh saat gedoknya terbongkar petugas. Bukan tanpa alasan bila Yusuf Daiman dekat melabeli diri sebagai perwira bintang. Tujuannya satu, mengelabui calon korban demi merekuk kepokan rupiah. Feby Didar, salah satu korban Yusuf Daiman, angkat bicara. Waktu awal kenal, tiba-tiba langsung sodorin kartu nama itu, si komjennya itu. Bukan saya yang banyak tanya justru, tapi dia yang banyak bercerita bahwasannya dia ini seorang komjen. Ada dia perkenalkan, ada perempuan yang dia bilang itu istrinya. Karena istrinya, emang nggak tanggung-tanggungnya, si komjen ini bilang istrinya ini mantan pecebat BAPEPTI, Eselon 2. Gitu kan, dengan meyakinkan saya seperti itu, gitu. Akhirnya dia cerita dia punya kolateral sebanyak, hebatnya 30 triliun, dia bilang. Nanti bisa kita sama-sama cek di salah satu bank BUMN. Komjenpol Yahya Ambudiarto, demikian Yusuf Daiman, memperkenalkan diri ke orang-orang termasuk kepada Feby. Pun dengan istri pelaku, dia mengklaim sebagai pecebat Eselon 2 Badan Pegawas Perdagangan Perjangka Komiditi atau BAPEPTI. Untuk lebih meyakinkan Feby, pelaku sesumbar sanggup menyediakan dana investasi hingga 30 triliun rupiah. Syaratnya, Feby harus dapat menunjukkan dana 1 biliar rupiah yang disimpan di rekening Feby. Oke, yakin dong saya di situ, oh ini benar. Berarti kan, skema yang seperti ini memang yang seharusnya, gitu. Karena kan hanya dilihat kemampuan kita untuk memulai proyek, apa sih modal kita, kan. Saya pikir tadi seperti itu. Ketika kita berada dengan polisi yang melakukan tindakan kriminal, apalagi kalau kemudian masyarakat sipil yang bertindak tanduk seperti polisi, lalu memainkan kewenangannya untuk mengelabi masyarakat, kita langsung menyikapi mereka tidak sebagai seorang sahabat. Tapi kita justru merasa terintimidasi, merasa sepenuhnya berada di dalam kendali si oknum atau si sipil yang menyamar sebagai polisi itu. Sehingga kalau kita sudah berada pada posisi yang tidak lagi seimbang, sudah berada pada posisi di bawah, maka memang secara eksplodis kita lebih gampang untuk dikelabui, lebih gampang untuk dimanfaatkan oleh pihak yang berada pada posisi yang lebih tinggi daripada kita. Meski oknum kemenjan abal-abal itu mencoba meyakinkan Feby, namun calon mangsa kali ini tak mau kalah langkah. Bahkan Feby kemudian mencium kelagak tak beres. Ada satu juga kecurigaan saya sih, jadi ada salah satu orang yang diperkenalkan yang bawa bekas menunjukkan bukti kolateralnya, itu nyodorin saya sama Rizky itu selip penarikan. Selip penarikan kita dipaksa, bukannya dipaksa, kita diminta untuk tanda tangan. Tanda tangan aja dulu bu ini, gitu kan. Tapi saya berpikir, kok ini selip penarikan ya yang saya mesti tanda tangan nih. Karena saya sudah mulai curiga lah, gitu kan. Sengaja, agak saya salahin tanda tangannya, tidak plek seperti tanda tangan saya, gitu kan. Nah disitu ada tulisan lagi, saya disuruh, si Rizky ini disuruh tulis, tulis lagi satu miliarnya. Sebenarnya, semakin ini dong saya semakin bertanya, kok untuk menarikin satu miliar, sementara dengan dana yang dia minta satu miliar itu, gitu kan. Kecurigaan Feby bertampah begitu ia memperoleh informasi, bila pelaku tengah berusaha memperdayainya. Akhirnya saya koordinasi sama kakak saya. Kebetulan kakak saya kan ada dinas di Menhan, ya, kolonel. Akhirnya saya minta tolong sama kakak saya, coba tolong cari tahu ini. Benar gak sih yang di atas nama kartu nama ini, gitu kan. Kakak saya bilang, ada pun bukan komjen, kombes dengan nama ini. Betul, dinasnya di Mabes. Feby bersyukur, luput dari cepatkan Yusuf Daiman yang hampir membuatnya merugi ratusan juta hingga satu miliar rupiah. Meski begitu, Feby sedikit terpeleset karena terlanjur mentransfer dana sebesar 35 juta rupiah untuk sebuah mobil operasional yang ditawarkan Yusuf. Namun, hingga kini mobil tersebut tidak ada wujudnya. Menyusul terbongkarnya angkal bulus pelaku, identitas Yusuf Daiman dikuliti. Bila berkaca dari kartu tanda penduduk yang dibiliki, Yusuf baru akan berumur 42 tahun pada bulan Juni mendatang. Rasa-rasanya terdengar jangkau, di usia itu sudah menyandang bintang tiga. Selain itu, di kolom pekerjaan juga tertulis sebagai karyawan swasta. Akal-akalan Yusuf Daiman semakin terang karena selain tidak memiliki kartu anggota Polri, ternyata ia juga berpredikat residivis. Atribut yang dikenakan polisi bukan sembarang pajangan. Tapi atribut itu merefleksikan kekuatan, keperkasaan, kemampuan menguasai keadaan, dan segala macam bentuk kedidayaan lainnya. Nah, sementara masyarakat sipil, termasuk saya, tidak memiliki atribut semacam itu. Jadi secara otomatis kita bisa bayangkan, ketika kita atau masyarakat, atau paling tidak saya bertemu dengan polisi yang berseragam, secara psikologi saya akan berada pada posisi lebih rendah daripada ini. Nah, ini kan memunculkan lagi-lagi bahan evaluasi bagi kita. Nah, relasi yang tidak seimbang atau timpang macam itulah, yang kemudian bisa disalahgunakan oleh oknum, maupun oleh masyarakat sipil yang menyalahgunakan seragam untuk tujuan kejahatan mereka. Yang bisa diamankan dan ditetapkan sebagai tersangkat terkait kasus ini, ada dua orang, yang pertama inisialnya YD, alias IH, umur 41 tahun. Kemudian, yang bersangkutan ini juga merupakan resi tipis, pada tahun 2010 yang lalu, terkait dengan kasus, penggelapan kendaraan Rodang Pak, dan diponis pada saat itu satu tahun empat bulan, dilapas ke Puanwaru Bandung. Bukan sekali dua kali ini saja aksi tipu-tipu dengan menyalahgunakan atribut aparat serupa yang dilakukan Yusuf Daiman terjadi. Sudah saatnya, masyarakat dituntut awas agar tak mudah terberdaya. Terima kasih telah menonton!